Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis namun sangat berarti bagi kami Untuk pengembangan channel ini ke depannya Terima kasih Apa itu penyakit liver? Hati atau liver adalah organ terbesar di dalam tubuh Organ tersebut terletak tepat di bawah tulang rusuk di sisi kanan Dan seukuran bola sepak Hati memisahkan nutrisi dan limbah yang di bawah darah Saat mereka bergerak melalui sistem pencernaan Liver atau hati juga menghasilkan nempedu Zat yang membawa racun keluar dari tubuh Anda dan membantu pencernaan Istilah penyakit hati atau penyakit liver Mengacu pada salah satu dari beberapa kondisi Yang dapat memengaruhi dan merusak hati Seiring waktu penyakit hati dapat menyebabkan cirosis Atau jaringan menjadi parut Karena lebih banyak jaringan parut menggantikan jaringan hati yang sehat Hati tidak lagi dapat berfungsi dengan baik Jika tidak diobati Penyakit hati dapat menyebabkan gagal hati dan kanker hati Seberapa umum kondisi ini terjadi Gangguan fungsi hati dapat terjadi pada siapa saja Terutama kelompok orang yang berisiko Menurut data dari Kementerian Kesehatan Indonesia Prevalensi orang terinfeksi Hepatitis B adalah 7,2% pada tahun 2013 Artinya diperkirakan sekitar 18 juta orang menderita Hepatitis B Selain itu diperkirakan ada 3 juta orang mengalami Hepatitis C Sekitar 50% dari angka tersebut berisiko mengalami penyakit hati kronis Dan 10% lainnya masuk ke kondisi cirrhosis Hepatitis Jenis Apa yang menyebabkan berbagai jenis penyakit hati? Berbagai jenis penyakit hati disebabkan oleh penyebab yang berbeda Penyakit hati dapat terjadi akibat infeksi virus Hipatitis A, Hipatitis B, dan Hipatitis C adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus Masalah dengan sistem kekebalan Anda Ketika sistem kekebalan Anda secara keliru menyerang hati Anda Itu dapat menyebabkan penyakit autoimun hati Ini termasuk kolangitis bilir primer dan hepatitis autoimun Penyakit bawaan Beberapa masalah hati berkembang karena kondisi genetik Yang Anda warisi dari orang tua Penyakit hati yang diturunkan termasuk penyakit Wilson dan hemokromatosis Kanker Ketika sel-sel abnormal berkembang biak di hati Anda dapat mengembangkan tumor Tumor ini mungkin jenak, non-kanker, atau kanas Kanker hati Mengkonsumsi terlalu banyak racun Penyakit hati berlemah alkoholik adalah akibat dari penyalahgunaan alkohol Penyakit hati berlemah non-alkohol Terjadi karena terlalu banyak mengkonsumsi lemak Penyakit hati berlemah non-alkohol menjadi lebih umum Karena tingkat obesitas dan diabetes meningkat Apa saja gejala penyakit liver? Beberapa jenis penyakit hati termasuk penyakit hati berlemah non-alkohol Jarang menimbulkan gejala Untuk kondisi lain Gejala yang paling umum adalah Penyakit kuning Menguningnya kulit dan bagian putih mata Anda Penyakit kuning berkembang ketika hati Anda Tidak dapat membersihkan zat yang disebut bilirubin Tanda-tanda lain dari penyakit hati Biasanya termasuk Sakit perut terutama di sisi kanan Mudah memar Kelelahan Mual atau muntah Pembengkaan di kaki atau lengan Kulit dan mata kekuningan Sakit perut dan bengkak Kulit yang gatal Warna ulin gelap Warna tinja pucat Kelelahan kronis Mual atau muntah Kehilangan selera makan Apa saja komplisasi dari penyakit liver? Beberapa jenis penyakit hati dapat meningkatkan risiko terkena kanger hati Lainnya, jika tidak diobati Terus merusak hati Anda Sirosis atau jaringan parut berkembang Seiring waktu, hati yang rusak tidak akan memiliki cukup jaringan sehat untuk berfungsi Penyakit hati yang tidak diobati pada akhirnya dapat menyebabkan gagal hati Bagaimana penyakit hati didiagnosa? Untuk mendianosis dan menemukan penyebab penyakit hati secara akal Dokter juga akan merekomendasikan satu atau lebih pemeriksaan Ini mungkin termasuk tes darah Enzim hati mengukur kadar enzim hati dalam darah Anda Tes lain dari fungsi hati termasuk tes pembukuan darah Yang disebut rasio normalisasi internal atau INR Tingkat abnormal dapat mengindikasikan masalah dengan fungsi hati Anda Tes pencitraan Penyedia pelayanan dapat menggunakan ultrason, MRI atau CT, CT scan Untuk mencari tanda-tanda kerusakan jaringan parut atau tumor di hati Anda Jenis USG khusus lainnya yang disebut fibroscan Selama biopsi hati penyedia pelayanan akan menggunakan jarum tipis untuk mengambil sampel kecil jaringan hati Mereka menganalisis jaringan untuk mencari tanda-tanda penyakit hati Bagaimana mengubati penyakit hati? Pengobatan untuk penyakit hati atau liver tergantung pada jenis penyakit liver yang Anda miliki Dan seberapa jauh perkembangannya Perawatan yang mungkin termasuk pengobatan Dokter mengubati beberapa jenis penyakit hati dengan ubat-ubatan Anda dapat minum ubat untuk infeksi virus seperti hepatitis atau kondisi bawaan seperti penyakit Wilson Perubahan gaya hidup Anda dapat menggunakan diet Anda untuk membantu mengelola beberapa jenis penyakit hati Jika Anda memiliki penyakit hati berlemak, menghendari alkohol, membatasi lemak dan kalori, dan meningkatan asupan serat dapat membantu Penyakit hati terkait alkohol dapat membaik dengan berpantang alkohol Transplantasi hati Ketika penyakit hati berkembang menjadi gagal hati Transplantasi hati mungkin merupakan pilihan pengobatan terbaik Transplantasi menggantikan hati Anda dengan hati yang sehat Apakah penyakit liver bisa dicegah? Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah beberapa jenis penyakit hati Terutama yang dipengaruhi oleh pola makan dan gaya hidup Anda Jika Anda berisi terkena penyakit hati Penyediaan layanan Anda dapat merengganiskan perubahan gaya hidup Termasuk Menghindari atau membatasi alkohol Menghindari makanan dan minuman yang mengandung lemak trans Atau sirup jagung fruktosa tinggi Melakukan olahraga teratur Membatasi konsolusi daging merah Hindari perilaku berisiko Gunakan kondom saat berhubungan sek Jika Anda memilih untuk memiliki tattoo atau piercing tindik badan Pilih-pilih tentang kebersihan dan keamanan saat memilih toko Cari bantuan jika Anda menggunakan obat intravena terlarang Dan jangan berbagi sejarum suntik untuk menyuntikkan narkoba Dapatkan vaksinasi Jika Anda berada pada peningkatan resiko tertular hepatitis Atau jika Anda sudah terinfeksi dengan segala bentuk virus hepatitis Bicarkan dengan dokter Anda tentang mendapatkan vaksin hepatitis A dan hepatitis B Gunakan obat dengan bijak Minum obat resep dan non-resep hanya bila diperlukan Dan hanya dalam dosis yang dianjurkan Jangan menyampur obat dan alkohol Bicara dengan dokter Anda sebelum mencampur suplemen herbal Atau obat resep atau non-resep Hati-hati mengelola asupan resep dan obat bebas Untuk menghindari kerusakan hati Karena obat-obatan seperti asit Taminopene paristamol Adalah penyebab umum cedera hati Hindari kontak dengan darah dan cairan tubuh orang lain Virus hepatitis dapat menyebar Melalui tusukan jarum yang tidak disengaja Atau pembersihan darah atau cairan tubuh yang tidak tepat Jaga keamanan makanan Anda Cuci tangan Anda secara menyeluruh sebelum makan Atau menyiapkan makanan Jika bepergian di negara berkembang seperti Indonesia Terutama dalam perjalanan Gunakan air kemasan untuk minum cuci tangan dan gosok gigi Berhati-hatilah dengan semprotan aerosol Pastikan untuk menggunakan produk ini Di area yang berventilasi baik Dan kenakan masker saat menyemprotkan Pes insektisida, fungisida, cat, dan bahan kimia beracun lainnya Selalu ikuti instruksi dari pabriknya Lindungi kulitmu Saat menggunakan insektisida dan bahan kimia beracun lainnya Kenakan sarung tangan, lengan panjang, topi, dan masker Agar bahan kimia tidak terserat melalui kulit Anda Pertahankan berat-berat yang sehat Obositas dapat menyebabkan penyakit hati berlemak non-alkohol Saya kira sekian dulu, terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih